Polres Banjar Negara amankan dua tersangka, SP, 45 tahun, warga desa Balun, dukun pengganda uang, dan BS, asistennya, karena membunuh korbannya secara keji. Kasus terungkap saat adanya laporan kehilangan oleh keluarga korban, PO, 53 tahun, asal Sukabumi. Pelaku membunuh korban karena kesal sering ditagih uang milik korban yang dijanjikan bisa berlipat menjadi 5 miliar. Polisi mengamankan barang bukti berupa 471 lembar uang palsu mainan pecahan 100 ribu, racun ikan yang digunakan untuk membunuh korban, dan pakaian yang dikenakan korban. Dua pelaku saat ini diamankan MAPOL RES dan dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Pasal yang kami kenakan setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun ala bukti yang kita dapatkan, pasal 340, yaitu pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati seumur hidup paling lama 20 tahun. Demikian teman-teman. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jenazah di tengah kebun sayur, terkubur dalam lubang dengan kondisi telah membusuk. Satreskrim Polres Banjar Negara memeriksa area lokasi kebun milik ST. Pelaku menunjukkan sejumlah gundukan tanah yang berisi mayat korbannya. Petugas menemukan kerangka manusia dan jasad yang masih setengah utuh dimasukkan di dalam 10 kantong jenazah di sekitaran kebun dalam radius 20 meter. Hingga saat ini, polisi terus melakukan penyelidikan guna mencari adanya kemungkinan korban lain. Penemuan kerangka dan jasad masih dalam pemeriksaan forensik di RSUD Banjar Negara.